Proyek pembangunan tol Jogja Solo Ruas Kartosuro hingga Klaten saat ini pekerjaan telah mencapai hingga 87 persen. Jalan tol yang merupakan bagian dari pekerjaan sesi 1.1 ini direncanakan akan diresmikan pada bulan September tahun 2024. Seperti kita ketahui bersama jalan tol Jogja Solo yang terbagi menjadi tiga seksi dan dibagi menjadi beberapa paket ini terbentang dari Kartosuro hingga Yaglon Progo. Saat ini pekerjaan terus dilakukan baik di Jawa Tengah maupun daerah istimewa Yogyakarta. Pada Seksi 1 Paket 1 Ruas Kartosuro hingga Purwomartani pekerjaan sudah mulai memasuki daerah istimewa Yogyakarta. Paket 1.1 yang sudah pernah diuji coba fungsional dan merupakan Ruas Kartosuro hingga Ngawen Klaten sendiri pekerjaan telah mencapai 87 persen. General Manager lahan PT Jasamarga Jogja Solo menyampaikan bahwa pekerjaan fisik di ruas ini telah mencapai 87 persen dan berencana melakukan peresmian pada bulan September tahun 2024. Diperkirakan pada bulan Juli akhir pekerjaan akan sampai di Exitol Ngawen Klaten. Setelah pekerjaan selesai akan dilakukan uji kelayakan terlebih dahulu selama kurang lebih satu hingga dua bulan. Jika saat uji kelayakan dinyatakan lolos maka baru akan dikeluarkan SLO atau sertifikasi layak operasi. Nantinya setelah sertifikasi layak operasi Ruas Kartosuro hingga Klaten sudah ada baru bisa dioperasikan untuk umum dan direcanakan akan dirismikan namun dan hanya baru sampai Exitol Ngawen Klaten. Ruas Sesi 1 Paket 1.1 Ruas Kartosuro hingga Klaten ini nantinya sepanjang kurang lebih 22 km dan akan digratiskan terlebih dahulu beberapa saat dan selanjutnya akan mulai berbayar. Harapannya masyarakat nantinya bisa menggunakan jalur tol Jogja Solo yang sudah jadi tersebut untuk mengurangi kemacetan di jalan utama Jogja Solo. Saat ini pekerjaan di Ruas Kartosuro hingga Klaten masih ada pekerjaan merelokasi pemakaman yang ada di Ngawen Klaten. Ada sekitar 65 makam susulan di Duson Bladdon Desa PP Kecamatan Ngawen yang akan dipindahkan sehingga total yang direlokasi sekitar 275. Selain itu, saat ini pekerjaan existing di Ruas Kartosuro hingga Klaten juga masih berlangsung. Di Ruas Utama Jalan Tol pekerjaan badan jalan sudah terlihat selesai. Alat berat juga hanya terlihat di sejumlah titik jembatan. Sedangkan tembok pengaman, talut, saluran air, pagar pengaman, sebagian juga masih dikerjakan. Termasuk juga pekerjaan res area di Desa Manjungan Ngawen Klaten. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat 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 menonton!